Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragones M. Oke, di video kali ini langsung saja kita mencari ya 6 lokasi batu misterius teman-teman Kalau gitu langsung saja kita pergi ke lokasi yang pertama ya Nah, di sini ya, tinggal kalian terdapat saja di sini, di dekat The Sun of Trikanal Oke Lalu tinggal jalan saja ke depan, nah ke sini ya Kalian tinggal jalan saja lurus Oke, itu dia, tinggal kalian masuk Nah, untuk membuka tembok yang ini ya Nah, itu kan ada tembok tuh, tembok yang masih tertutup Kalian harus menggunakan si genie ini ya Yang pet yang terbang di sebelah kita ini ya Nah, nanti kalau kalian bertanya Bang, kok pet saya belum bisa ngebuka bang gitu kan Belum bisa, ini bang gitu Belum bisa ngebuka petnya bang Gimana itu caranya bang Nah, kalian tinggal dekatin saja ke akar yang besar ini Nanti kalian genie nya akan mendapatkan seperti power up gitu ya Sehingga dia bisa membuka batunya ya teman-teman Nah, untuk kalian yang masih belum bisa kebuka Untuk tembok ini, tembok batunya ini Kalian wajib ya Saya ulangi lagi, kalian wajib menyelesaikan dulu quest Dunia berkabung Bilkis ya tentu saja ya Untuk mendapatkan si Lilopat ini Yang kedua, kalian wajib menyelesaikan dulu questnya si Tadlan Si Pemburu Emas Nanti disitu juga ada pecahannya si Lilopat ya Dan terakhir, kalian harus menyelesaikan quest yang mencari 5 monumen itu ya 5 monumen kuno itu Untuk mendapatkan pecahannya si Lilopat Sehingga Lilopatnya bisa membuka Ini ya teman-teman ya tembok ini Sama bisa menghentikan pusaran angin yang ada di padang pasir ya Untuk videonya kalian tonton saja di channel saya Semua videonya ada ya guide-nya ya Saya buat secara berurut Oke, langsung saja ini kita koleksi Untuk batu misterius yang pertama Nah ini dia, tablet batu misterius Bisa kalian ini ya, lihat ya Mana dia item quest ya Oke ini dia, batunya ya Tablet batu misterius yang pertama Kita lanjut ke lokasi yang kedua Nah, teleport ke sini Oke, tinggal putar arah, jalan Nah, sini Seperti ini ya Nah, itu kan ada seperti lubang tempat yang sama juga Kalian tinggal masukin saja Oke, nah disini kalian tinggal ambil Tablet yang keduanya Kalian akan dapatkan ya Tablet batu misterius kedua Kita lanjut untuk lokasi yang ketiga Lokasi ketiga ada disini ya Dekat-dekat lokasinya Oke, tinggal kalian jalan ke depan Oke, itu ya Kalian tinggal masuk Nah, itu ada lagi tembok Kalian ambil Lalu deketkan saja Nanti temboknya akan hilang ya Kalian ambil Kita lanjut ke lokasi yang keempat Dia ada di deket Tanit Camps ya Perkeman si suku Tanit Tinggal jalan saja ke depan sini Nah, sini Terbang ya, ke situ Nah, ini ya Sudah masuk ke dalam Kita ambil lagi Kekuatannya Deketin Nah, tinggal diambil saja Oke, kita lanjut lagi Untuk misterius batunya ya Yang kelima Ada di Wadi Almajud Tinggal kalian teleport Nah, tinggal jalan saja ke depan Nah, itu ada sebuah bangunan ya Tinggal kalian terbang Set Seperti biasa Ambil Nah, itu dia ya Deketin Lalu kalian ambil Batu misterius Yang kelima Kita lanjut lagi Ke lokasi yang Ke enam ya Atau yang Terakhir teman-teman Nah, kalian tinggal teleport saja Ke domain yang ini Tapi ya, tinggal jalan saja Sampai ketemu bangunan kuno ya Oke, itu dia Seperti biasa Ambil Nah, ini dia Kalian akan mendapatkan batu misterius yang terakhir Oke, setelah itu kalian tinggal Oke, setelah itu kalian tinggal Kesini aja Nah, kesini ya Terapet kesini Putra arah Nah, ini ya Disini kalian buka pintunya Oke, maka kalian akan tekan sebuah achievement ya Tentunya Oke, jangan lupa kalian buka Let's use chestnya Ada lagi Lalu jalan aja Disini ya Oke, ada jalan disitu Nah, disini ya Kasihnya Oke, kurang lebih Seperti itu ya teman-teman ya Oke, itu dia Kegunaan dari 6 batu misteriusnya Teman-teman ya Untuk membuka Suatu gerbang ya Dan nanti kalian akan mendapatkan Sebuah achievement Dan juga Dua precious chest ya tentunya Tinggal kalian buka Oke, mungkin Itu saja video dari saya Kita akan bertemu lagi Di next video ya teman-teman Tentang guide-guide Dan juga pajol-pajol Yang ada di map terbaru ya Bye-bye Terima kasih telah menonton!